Halo, kembali lagi bersama Klinik BIMBEL. Kali ini kita akan membahas soal berikutnya. Soal nomor 3. Sebuah bandul berayun pada sebuah tali. Bandul bergerak dengan gaya F sama dengan 5 dan tegangan talinya 20 N. Gaya berat bandul 10 N. Gambarkan urayan vektor tersebut dan tentukan besaran dan tentukan besar. Gambarkan urayan vektor, terus kita harus menentukan besar dari komponen pada sumbu X dan sumbu Y. Oke, bandul itu kan ditaruh di tali ya. Berarti di sini ada tegangan tali. Kita gambarkan panahnya. Oke, kemudian bandulnya di sini. Itu ada panah ke bawah menunjukkan berat. Berat itu menuju gravitasi. Kemudian ini ada gayanya F. Kemudian setelah itu, T itu kan membentuk vektor nih. Kita bisa proyeksikan terhadap sumbu X. Seperti ini. Menjadi TX. Di mana TX-nya dekat dengan sudut. Berarti T cos 37. Dan kita bisa uraikan juga terhadap sumbu Y. T, Y berarti T sin 37. Selain itu, kita bisa menguraikan si F. F ini juga membentuk vektor. Kita uraikan terhadap sumbu X. Berarti Fx rumusnya jauh dari sudut ya. Dia kan di sini nih. Jauh dari sudut. Berarti F sin sudutnya yang ini. 53. Sama yang ini. F, Y. F cos 53. Jangan lupa bagian kiri itu negatif. Bagian bawah juga negatif. Dan sisanya positif. Jadi kita sudah menguraikan vektor-vektornya. Kemudian tentukan besar komponen di sumbu X dan sumbu Y. Oke. Kita uraikan dulu yang di sumbu X. Untuk di sumbu X, yang pertama ada TX. TX rumusnya adalah T cos 37. T-nya bernilai 20. Cos 37 bernilai 4 per 3 ya. Nah, kemudian jangan lupa untuk TX kan di sini. Dia negatif ya. Jadi kita tambahkan negatif. Sehingga menjadi min 80 per 3 Newton. Kemudian selain itu, yang di sumbu X itu ada Fx. Rumusnya adalah F sin 53. F-nya itu 5. Sin 53 itu adalah 4 per 5. Coret-coret. Jangan lupa dia negatif juga. Jadi tambahkan minus. Menjadi min 4 Newton. Oh, sorry. Ini cos 37 itu 4 per 5 ya. Ada kesalahan. Ini bisa kita coret. Jadinya min 16 Newton. kemudian kalau misalkan besarannya kita total. Total besar komponen di sumbu X kita misalkan sebagai gaya yang ada pada sumbu X berarti nanti min 16 ditambah dengan min 4. Dapat min 20 Newton. kemudian kita hitung juga untuk yang sumbu Y. Ada TY. Rumusnya adalah T sin 37. 20 sin 37 adalah 3 per 5. TY-nya positif ya. Berarti totalnya adalah 12 Newton. Lalu ada Fy. F cos 53 negatif karena di bawah. F-nya adalah 5. Cos 53 adalah 3 per 5. coret negatif menjadi min 3 Newton. Kemudian di sumbu Y itu ada W. Yang ini. W-nya sudah sejajar dengan sumbu Y. Berarti tidak ada sudut. Maka langsung kita tulis aja 10. Dan karena dia di bawah kasih negatif. sehingga total sigma Fy itu berarti min ah sorry TY min Fy atau gini aja. Ditambah Fy ditambah W. TY-nya 12 Fy-nya min 3 berarti min 3 W-nya min 10. jadi hasilnya min 1 Newton. Kemudian sudah hasilnya seperti ini. Kalau misalkan mau diubah menjadi vektor posisi atau posisinya berarti F sama dengan min 20i min 1 C seperti ini. Sampai jumpa di video ini.